Halo Halo Nevin Nevin Nekcik kamu Ntar loh Nevin Sebelum Nevin Share screen Nekcik dulu ya Share screen ya Ntar dulu ya Sampai-sampai-sampai Sampai-sampai Udah makan Vin Kamu sibuknya Udah lebih-lebih dari itu ya Vin Kata mama Lebih sibuk daripada Menteri Semoga sehat ya Oh sis tuh kayak apa sih Nggak ikut Ikut sih tapi Tabur Capek ya Hebat tapi ya Sampai malam Tiap hari Kaciknya demen Dengarannya udah encok Tunggu Vin jadi gini kan Tadi kaciknya udah baca nih Kak Ciknya sudah Menjawab start diri sendiri ya Tunggu sayangku Kan gini ya Terus kaciknya udah ngedi Nah kaciknya terserah Nevin sih Nevin kalau misalnya mau Oke Sama yang kaciknya boleh Nevin kalau Lihat dari scratch juga boleh Tapi kan kita cuman Boleh pakai CSS Sama HTML kan Terus Ada header Ada logo Nggak tau kaciknya ngarang pokoknya Ada logo Teks atau gambar Jadi kan Cik udah bikin draftnya gitu loh Nanti Nevin terserah Misalnya Kalau nggak mau gini Nevin mau ganti boleh Kalau udah oke Mau diperbaiki oke Terus ada konten kan Judul Paragraf Nah itu udah belum ya tadi ya Pak Tapi Gue cuma pakai HTML Sama CSS Harus responsif kan CSS buat ngatur HTML buat konten Terus bobot itu Bisa berfungsi Oke Berarti link Eh tapi yang kaciknya Nggak tau Ini Oke ini Ini mah tampilan lah ya Ntar ada yang kaciknya Bingung nih Ntar Ini kan ada lagi nih Satu lagi adalah Funksionasi Kreativitas Original Ya oke Ukuran layar Oke Ya 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 Ngerti Ngerti Nah kaciknya bikin gini Nevin Nggak tau nih What do you think What do you think Ini kan Kayak ini belum Ini ya Wah konding kaciknya mana tadi Tapi ini masih barbar gitu Apa namanya Ini belum kaciknya isi Ini Ini barbar ngerang Ini tuh draft banget lah gitu ya Jadi pokoknya atas Atas bawahnya tuh Kaciknya bikin Yaudah standart aja Terus ini kasih title Terus kasih ini Nah terus ini kan ada produk katanya Habis ada produk sama Keterangan sama ada Harga kan Nah nggak tau Gitu Sekarang kita go suruh dulu ya Kalau Nevin ada Kak Nggak gitu deh Ya oke Nggak apa-apa Tapi kaciknya tuh bikinnya Jadi dasarnya tuh Si Ini kan yang kayak minggu lalu itu Yang kita bikin Jadi ini stylenya Jadi si CSSnya Itu kaciknya satuin sama HTML Sebenernya kan bisa dipisah tuh Si CSSnya taruh dimana gitu kan ya Ini kaciknya bagi Jadi si body kan Ini si body Si header tuh yang hitam itu Terus si logo Kak Cika pisahin lagi Terus navbarnya buat yang Ini kan Si menunya Terus Terus ini bisa di hover juga sih tuh Ada hovernya Dia kok di hover Cuman kan Ini belum kemana-mana gitu Nah yang kacika Tanya Pengen tau tuh kan Kata si Kata si tugasnya Harus berfungsi Maksudnya apa nih Apakah kita harus membuat Kan kalo home-home disini dong Produk katalog juga ini kan Maksudnya about us Mesti bikin lagi gak Sama kontak Harus bikin lagi gak Gitu ya Itu gak tau Belum Nah terus udah nih Kaciknya bikin H1P Standard lah ya Terus produk Nah produk tuh yang ini Jadi kaciknya bikin Grid gitu Pakai grid Pokoknya Di auto-fit Biar cukup gitu ya Nah Ini Satu lagi Kan katanya dia tuh Harus Apa Harus Responsif Jadi kacika pakai ini Maksudnya Dia tuh disesuaiin sama Dimensi Device-nya dia gitu Kalo Pokoknya 6 produk gitu ya Kalo gak cukup ya Diturun ke bawah gitu Terus Pokoknya jaraknya 20px-20px antara ini sama ininya Pokoknya standart lah Gitu ya Terus produk tuh ini Buat kelesan ini Terus Image tuh Weight sama height-nya Diseragamin Ini produk dua Produk Ini yang mana ya Produk P Itu Baris berikutnya gitu ya Terus puternya Udah ini Pakai background color Udah Terus udah gitu ya Udah berarti kaciknya Tinggal bilang Itu kan Style-nya kan Di head Kacika style CSS-nya taruh di head Terus sampe Ini kan Sampe Taruh-taruh Hold on Ini head Semuanya Taruh disana Di head Terus ini body Nah header Itu kacika isi disini Nah link ini Belum dikasih Semua kan Masih ada yang Gak lengkap Jadi kalo konten Masuknya ke home Produk juga masih Di home yang sama Terus udah Kacika bagi Kelasnya Ada produk Produk ID produk Jadi semua produk-produk Ini ngikutin CSS yang di atas Nah Itu kacika Dif-dif gini Karena Dia punya harga beda-beda kan Terus udah gitu Kacika bikin Baris sama kolom lah Gitu Biar rapih Udah Terus lah Nah Sekarang Menurut Nevin Apa yang mesti diperbaiki Nah kalo kata kacika Misalnya Nevin pengen Oh ntar kacika kasih Nevin sekarang Itu deh Nevin yang share screen deh Kacika kirim dimana ya HTML-nya apa HTML-nya aja Sabar HTML-nya aja Hold on Tunggu ya Di chat aja ya Dinevin ya Kacika taruh di Bentar dulu I have to go Here Home Because kacika Barak-barakali Akun menaruhnya Disini Eh That modified Mana ya Today Yang Nevin Oh nah ini Ya kacika kasih Nah Nevin nanti Share screen aja Terus Kayaknya menurut kacika tuh ya Kita harus cari gambar Jadi biar-biar Biar keren gitu Iya emang harus Nah udah nanti Nevin copy paste Ke Nevin Ke visual studio Nevin Terus Nevin kasih-kasih Masuk-masukin Gambarnya Terus Apa namanya Harga-harganya Diganti-ganti aja Tinggal kacika Ini Kita cari gambar Kacika Bantuin Naruh-naruhin gambarnya Sok Nevin copy dulu Terus share screen Nanti kan nanti Kita tambahin itu ya Tambahin gambarnya Berarti Oh ntar dulu Mana koding gaji Kak tadi Berarti kan Kalau kita mau cari gambar Nah Ditaruhnya itu Di Ini Udah tinggal naruh Denk Fin Ya HTTPS Via placeholder 200 Itu Udah tinggal naruh Disitu Jadi tinggal Image source-nya Nevin mau taruh Dimana Mau di Lokal So lokal Direktorinya Udah Ini kacika ganti Web adminnya Jadi Nevin Yaudah Kalau kata Nevin Oke ya Terus color juga Kalau boleh ganti Boleh Pake logo Juga oke lah ya Tapi so far Gak apa-apa kan Oke kan Nice juga Boleh juga ya Udah Kacika Nevin share screen Soalnya Mau Marah norin gambar Nah online store-nya Kita jualan apa ya Bebas Bebas Katanya bebas Nevin apa Nevin Nevin Hobi-nya apa Jualan Apa Makanan Outfit Boleh Nah Tuh Ya udah Berarti bikin Kopi Ini gimana Channel 2 Abis itu Biar masukin ke dalam Folder ini gimana Masukin apa Masukin apa Kacika pake Autofit Jadi kalo di drag Nah gitu Dia ngikutin Pinter Jadi kan Karena Kacika Tadi ada Keyword Bahwa dia harus Responsif kan Nah responsifnya Ditaruh di Posisinya Ada yang relatif Udah gitu Ada yang auto-auto Gitu loh Jadi ada Autofit Nah itu tuh Bagian-bagian Dari Si Responsifnya Jadi Gak Gak di fixin Angkanya Nah Nevin Coba Aprek deh Nah kalo Nevin mau nambahin Itu di bawah tuh Ada Yang bagian Eh mana Hold on Mana coding saya Ada bagian tuh Kalo di Kacika Baris Seratusan Itu ada Placeholder itu Image source Nah Alamat gambarnya Nevin Coba Vin Taruh Taruh gambar Kayak gimana sih dia Kacika takut Gimana caranya Coba Ada gambar dulu gak Minta gambar Nevin gambarnya Ada dimana Emel masukin Iya Gambarnya dulu Download dulu Kayak dari internet Atau Nevin punya Gambar gak Nevin download Atau bendera Yang waktu itu Mau kita jual Bendera Mau jual bendera Yang waktu itu Kita pake Atau gambar Apa aja dulu Nevin Kacika minta Dibukain di folder Udah gitu copy Alamat foldernya Ini download Download boleh Yang udah masih ada Disitu boleh Testing dulu lah Pokoknya Atau mau download dulu Semua juga boleh Tema dulu Topik Apa Oke boleh Oke Bentar ya Atau Udah kasih tauin. Kacika, stand by. Gambarnya buku. Ini masukin dalam folder dong. Itu ada tuh foto, Né, Vin. Mau foto, Né, Vin. Yang siap. Oh, sebetulnya. Kan kamu mulai juga. Iya sih. Nggak, maksudnya Kacika mau. Kacika tuh pilihat kalau ada isinya, dia kayak gimana gitu sih. Gambarnya tampak bagus, kagak. Takutnya pecot atau nggak ini. Ration-nya nggak bagus. Tidak sesuai yang dibayangkan. Kalau placeholder-nya cakep. Cuman si gambarnya itu. Udah? Udah, udah, nggak? Belum, Né, Vin. Sekarang. Gambarnya yang bagus, Vin. Kalau bisa, ya, background-nya sama yang nggak bisa dong. Nah, Kacika mau coba di yang Kacika ya. Né, Vin kalau udah kasih tau ya. Kacika mau coba yang di Kacika dulu. Oh, berarti... Né, Vin. Kok Kacika? Kok gini sih? Né, Vin harusnya di sini dong, nah. Kacika mau, perlu browser di sini. Mau pakai gambar. Apakah bagus dia? Apakah bagus dia? Apakah dia bagus? Tunggu dulu. Kita taruh di sini. Jika mau gambar, apa ya? Oh, logo plocketsiji aja deh. Plocketsiji logo. New. Eh, nggak dong. AdWordsijiji logo. Oke, black png. Kan boleh nggak minta alamatnya? Eh, gimana sih? Adinfo. Where is the name extension? Mana alamatnya? Autogate. Oh, ini. Path name ya. Coba gambar pertama, Kak Cika ganti. Nggak ada. Kok nggak keluar gambarnya? Nggak ada. Image source. Yes, sir. Cryptocotsiji dokumen. Tocotsiji logo. Product satu. Kok nggak? Kok nggak refresh? How come? Sorry, restart. Tunggu. Tunggu, 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 tunggu. Kenapa nggak keluar gambarnya? Image source. Kok nggak bisa ya, Finn? Refresh. Udah, bisa? Iya. Cakep nggak? Kagak lah, Kak Cika ganti. Share screen. Bisa, Finn. Cakep, Finn. Bisa gambarnya. Aman. överen. Penuh. Tunggu. Lista. foto-foto lagi ya yuk taro mana itu Eka jika boleh kontrol nggak pinjam ya pinjam ini caranya biar online store di bawah folder ini gimana ah di rek ah taro kak Cika sebenarnya nggak gitu taro kak Cika nggak nge-folder ai ngaco tau kak Cika lebih bar-bar dari ad folder to workspace gitu nunggu kalau mau gitu ya berarti file gini pin ini apa sih ini mau kita add aja oh gini aja ya gini ya add ya nah gitu oh jadi ada dua kan pusing udah hapus dulu hapus dulu kak Cika ngaco ya taro koron remove nevin tuh mau yang mana oh yang kak Cika yang ini ya biar masuk ke file yang ini koron berarti kak Cika save ke save as aja tuh taro koron file save auto save save as kok nggak muncul di nevin ada nggak muncul nggak nggak eh taro hmm tunggu ya kok nggak bisa ya nunggu how to add a new file to a directory in a workspace visual review code oh tuh gini aja fin new file nah nah eh online store ini yang tadi mana oh ini ini yang tadi mana ini yang tadi mana oh ini iya lah susah ayy ih 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 udah ayy udah ayy ini udah fin ini gitu mau nyen ya fin ya udah kan guys alright alright berarti sekarang ini kalo kita close nevin gimana sih kalo kak Cika gini biasanya eh ini gimana caranya nampilin tadi nevin nevin oh ini 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 ha gitu kan oke sekarang misalnya kak Cika taro ya ini ya berarti kan copy path nevin nanti sisanya nevin ya berarti nevin oh targetnya nggak tau terserah ini kita ceritanya taro sini nih ih tapi kok broken link ah tunggu ini broken link dia double-double gitu ya tapi kak Cika ngopi itunya loh ngopi ngopi alamatnya dia persis loh kalo di kak Cika jalan kenapa ya coba yang lain coba yang ini deh foto nevin ya foto nevin diculik ya nggak apa-apa ya copy ikan gak Cika copy ah relative path aja gitu ya oke ya relative path ya kita coba relative path hah cokap banget nevin tapi nggak dijual sih kamu kenapa cakep banget fin hah kayak gitu kali lah nggak apa-apa lah ya weh ngeri ini ya bukunya ya copy ah mana coding saya eh coding kita ah sini fin nah ganti sendirian nanti abis ini tapi ah itu tuh dia nggak mau kalo itu karena nggak relatif bro wist jeng wih cakep udah fin lanjut udah fin copy copyin terus ganti-ganti harganya fin tapi kenapa ya harga nanti urusan ininya kita pikirin lagi soalnya sih gambarnya kok nggak sama ya dimensionnya ya kalo yang kak Cika emang kotak sih kece 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 banget lah topiknya ini aja fin outfit 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 senen sausa rambut outfit osis osis masyarakat tiap hari juga nah kan copyin semua fin make it nah kak Cika mau coba di kak Cika ya kalo misalnya gambarnya beda easy lebih jelek ya bagusnya nev oih lebih rapi foldernya kak Cika oih yaal'oh yaasal'oh temen-temen gambarnya fin ok ok kak Cika mau cari gambar lain Oke. Oh, coba ya kalau logo yang ini bisa enggak ya? Logo ya. Transparan tapi. Yang ini kita Hold on ya. Eh. How did I get the ini sih? Hah? Kok enggak bisa ngebiarkan tadi? Kok tadi bisa? Oke. ayah yang ganti namanya boleh ya ganti doang semuanya cuma udah terserah Nevin udah Kak Chika menyerahkan dan tinggal ngikutin aja reh kok 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 gak bingung oke ini ya berarti ya ini get info ini bisa sih copy as path name oke sekarang melihat ini copy as path name jika mau ganti yang ini coba waktunya oke oh produk satu produk dua tuh kan saiznya beda kenapa gak mau 200x200 ya taruh ya oke tapi kalau saya ke Chika ngambil yang ini bakal bila lagi dong coba ambil ini ya tapi kok tadi bisa gini sih oh ini ya Allah bodohnya aku atau gini ya harusnya oke oke bisa tapi nanti aku modify dulu code-nya ya pin halnya code oke jadi placeholder-nya cik cik jag pas ini gimana berarti kalau gitu yang images nya CSS nya harus diubah dulu menjadi produk repeat auto fit udah benar berarti apa dong no CSS nya image nya dan nabnya content content nabnya nabnya mana sih image nya 100% oh iya width 100% width 100% width 100% height 200 pegs ini yang perlu bikin bawah sini itu namanya ini bagus ini diganti ya ganti 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 itu kan lihat yang gak sama size nya pengen di ini ingin di objek fit cover coba ya berarti kan width nya auto image itu oh kajika salah kok gue ngaco sih width nya 100% height nya 200px jangan auto tapi jelek jadi distorted jangan 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 Also, horizontally and vertically based on same size. Wih cakep, wih cakep wih. Baik kerana putih-putih gitu cakep juga ya penya. Ini udah biar aja kayak gitu. Kalau gitu, bentar. Caranya biar. Oh di align aja ya. Bisa kayaknya di align. Oh dikasih image container. Bisa nggak ya? Nggak tahu apa. Di sini ya kan? Di atas. Paragraf. Nggak deh, nggak deh. Paragraf satu aja. Ya udah lah cukup kali ya. Tapi kurang panjang kali misalnya. Toko ini. Ah tapi itu cukup sih. Explore our wide variety of product. Itu udah cukup sih kali ya. Howie, howie, howie. Okay. Okay. A container added image container. Next with. Okay. Ntar, Kak Cika mau eksperimen dulu ya. So, I'm going to add image container supaya dia lebih rapih. Ini image container saya. Ini image container saya. Produk image container. Kita pakai dulu nih. Coding saya di sebelah mana. Codingnya alaline ya. Nah. Ini kita. Sama aja. Kok tak ada berubah dia. Oh, harus diitung. Taruh, 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 taruh ya. I think I have to modify oil. Okay. I'm going to make another code aja. Dengan bar-baranya ya. Okay. Let's test. Ini. Okay. Ini kita coba. Gini sih. Drive-in ya. Oh, ngerti. Oh. Ya bisa-bisa. Gtp pakai container lagi ya. Iribut. Dibanding lah. Ini Kak Cika save dulu. A. W. IMG. Container. Oke. Sekarang Kak Cika mau eksperimen dulu. Sabar ya. Oke. Kak Cika pakai. Oke. Bikin font itu kayak terlalu boring ya. Tidak nanti font juga. Ah. Bentar. Bentar. Bentar ya Kak Cika kasih itu ya. Banyak soalnya. Boring ya. Sabar. Kak Cika kasih snippet nya ya. Berarti tinggal ditambahin aja di CSS-nya pakai font family. Tapi Kak Cika nggak hafa. Ya Kak Cika contohin ya. Kayak gini misalnya. di chat di chat apa namanya oh zoom jadi dikasih font family seserah misalnya gini ya ntar kaciknya penyem dulu berarti font family ada tapi kalau jadi jelek title ya berarti kalau title berarti kita ke eh scrollingnya ntar berarti kalau title misalnya ya header yang mana header yang nav content welcome to breakbook itu yang mana ya gak tau lah ya pokoknya header ya misalnya kaciknya taruh disini ya dengan barbarnya ya font eh aku ngecep font family misalnya nah kurirnu ya misalnya eh mana sih yang berubah nah ini jadi ini liatin jadi tinggal gitu dikasih font family dimananya tapi kan ini kan di header yang ini ya jelek ya ini gak mau ya misalnya Nevin mau yang mana welcome to breakbook ya oke kalau breakbook itu yang mana berarti ya itu kan yang satu logo ya hold on ya oh ini aja logo header nav A gitu gak dong nav A yang atas itu ya cover text decoration konten 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 A satu produk yang mana dong ini mah yang itu konten A satu oh ini kayaknya coba Evin font family mau apa kamria tuh disitu aja Nevin atur sendiri jadi tinggal ditambahin font family aja cuman Kak Cikeng gak hafal family-familinya terus nevin yang pilih harusnya family-nya milih family-nya oke kalau ketika mau bikin yang ini mau pagain dulu berarti ini yang black kita copy copy path name kita copy path name-nya disini sekarang kita coba yang satu lagi yang transparan wah bener sekarang cuman cakep tapi kalau Nevin pengen itu ada modifikasi tapi jadinya harus dimodify yang punya Nevin sekarang yang bagian explore our wide variety itu cara ganti oh disini eh kemana CK gak bisa bergerak nih ini kan paragraph nih Nevin mau ganti kata-katanya kayak mau ganti ininya apa font face-nya nanti cari yang di paragraph itu di P berarti ada gak ya Kak CK bikin gak ya aduh gue gak bikin P-nya kayaknya kok body aja kayaknya ini deh ini gak sih Vin ini kayaknya Vin kayaknya loh Giorgia eh bukan deh gimana caranya ya tahun ya ya Udah bener ya? Belum bener maksudnya KCK. Tadi maksudnya KCK balikin. Eh, kok jadi gini? Eh, kok gitu sih? Hey, apa yang terjadi? Ini kok gini ya? Gedein dong, Vin. Kenapa jadi semprit? Ih, kacau. KCK lepas dulu kontrolnya. Selalu benerin. Oke. Ah, gitu maksudnya. Thank you. Nah, tadi KCK tuh merubah yang mana sih? Oh, body-nya yang kak CCK rubah ya? Nevin mau merubah yang body ya? Tadi kak CCK merubah body ya? Online store, title, viewport, oke. Style. Body, header, header logo, header hover, content. Content itu, ini bukan. Content H1. Oh, ini nih kayaknya nih. Oh, bukan deh. Satu tuh yang manis sih. Oh, ini astaga paragraph, Aish. Kok gak kelihatan sih aku? Film apa? One family-nya. Ih, ya kak. Aduh. Nah, kacau kan suka sama pop-up-nya sih ini deh. Eh, suka gak bingung. Apa ya? Misalnya, Yardana. Eh, kok bukannya? Iya gak sih? Itu bukan, Vin. Yang explore. Yang explore tuh dia apa sih masuknya? Lihat yang kacau aja dulu. Iya, explore tuh P. Berarti di P. Iya, Vin. Yang ini berarti terserah. Nevin mau diganti apa? San Serif. Eh, titik omak. Gue yang atas jadi, yang atas yang welcome to breakbook kok jadi baik lagi. Iya, sama kacau kan tadi. Andu. Itu tuh apa ya? Lupa gue. H1 ya. Georgia. Ah, itu. Gak tau. Itu, Vin. Dua itu berarti H1 sama P. Nih, Vin yang benerin. Tapi, Pak. Nih, Vin bagus ya udah. Udah bagus sih. Bukunya udah rapi deh. Eh, oke-oke. Enggak sih. Tapi urutannya belum. Udah, Vin. Tinggal diganti-ganti aja font-nya. Pak Cika sekarang mau nambahin satu ini lagi sebentar. Ini. Mau di, mau taruh disitu. Dia harus ada di tangan. Copy. Kayaknya, Pak Cika harus ganti Fem, deh. Silo banget, Aih. Ah, udah bisa. Pak Cika kirim ini ya, Vin. Satu coding lagi. Kalau, Nih, Vin mau. Gambarnya rapi di tengah. Oh, ben. Oke. Kok gak ada riset sih Oh ini Go Home Ini akan Cika bikin baru Kalau Nevin mau coba Tapi Jadi gini Vin Kalau misalnya Nevin pakai angka Cika Kasih baru Si placeholder nya itu jadi rapih Jadi kalau Nevin gambarnya Besar Dia jadi pas dipasin Kalau kecil dia jadi di tengah Kalau enggak kan jadi di atas Kalau panjang jadi ke bawah Nah dia bikin Placeholder nya sama Jadi kalau gambarnya beda ukuran Dia tetap rapih Terseran Nevin Karena Mau bikin baru Mau coba lagi Biar bisa dibandingin Bikin Tambahin aja file baru Dari situ aja Vin Klik kanan Dari si Nevin Nevin Dasaviar yang ini Buka file baru aja Terus Nevin bandingin Bagus gak Lebih bagus gak Takut ke Cika Gak 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 Ini ya Ini yang baru Oke Nih ya Kak Cika tunjukin Jadi ini tuh yang baru adalah Kak Cika nambahin ini Nah ini Nih Jadi Kak Cika kasih kontender Jadi image-nya tuh ditaruh di kontener Si kontenernya tuh Kak Cika dipaksa Harus 200 PS kali 2 PX Terus Di center-centerin gitu Jadi Vertically dia di tengah Horizontally dia di tengah Jadi nanti gambar Kan kalau yang ini Ini kan yang tadi yang mana Yang ini ya Eh yang ini kan Eh hold on Yang ini kan Eh enggak dong Ini dong Ini kan Kalau yang ini kan Gini kan Liatin Liatin Kalau ini pendek kan Dia jadi gak sama Maksudnya Iya sih sama Tapi kan jadi Gak agak Si price-nya jadi naik kan Gak tau Kalau kata Nevin bagus sih Kalau kata Kak Cika Ih kok jadi gak pas Gitu Ya kan Jadi Kalau ukurannya beda Ya kan kayak gini Gak rapi kan Nah Sekarang Kak Cika bandingin Sama yang ini Nevin kok liat Nah kok liat kayak gini Ini Kak Cika kasih kontender lagi Jadi ada Ada layer lagi Di bawahnya Supaya dia tuh Nge-just si Gambarnya kan Nah tapi disininya Ditambahin Jadi ada div class Image container Baru Baru masuk ke Nama produk Nah sekarang Kak Cika coba ya Ini kan yang ini Coba Nevin bandingin deh Tapi ini setting-settingnya Belum kayak yang Nevin mau ya Misalnya Kak Cika ambil Si downbox ini ya Kak Cika ambil copy path Terus misalnya Kak Cika taruh disini nih Oh kan Macu lagi Kak Cika lupa Copy relatif dulu Kita lupa Harus pake yang relatif Sebar ya Nanti kan ini relatif Huh selamat menikmati selamat menikmati ini gimana sih selamat menikmati oke gak bisa berarti ini ini kok gini sih ada ginian close aja gitu di bawah ini kita close aja yuk pusing jadi sekarang ini lagi Ecika ambil copy relative path tapi Ecika mau taruh dia di ini face ih kok gak bisa coba deh yang di online store nah ini gimana kok cakep yang ini kok yang ini cakep yang itu gak bisa sih padahal cuma ngerubah itu oke pakein aja ya berarti ya pincangin pake relatif ya karena dia udah disitu ya oh iya iya oke 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 maaf eh bener kok udah sama kok oh ini ini oh ini gak bisa kenapa ya oh karena lu kaciknya safe ya file safe ini gak usah ada deh sempit banget oh allahu akbar nah udah ya kan gini ya fin terus astaga tinggal kutipan doang nih misalnya apa game of thrones ya kacika ambil copypath terus yang ini kacika ganti nih jadi kalau ukurannya beda deh tetep cakep beda jadi nanti ya kalau kacika udah itu David bisa lihat bedanya deh jadi ya ke tengah gitu gak ngatung tunggu sabar sayang ko sabar itu di ko eh berarti ini ada yang ini oh aku tahu aku tahu aku ada masalah kalau saya pakai gini-gini kalau saya pakai relatif ya empath aja berarti sabar ya sayang ko sabar sabar bear with me ya Lufin kelihatan gak bedanya ini ya kan ini kan di tengah ya ini kan sama ini hold on yang ini ntar sebar eh bukan yang Nevin yang ini yang tadi nah ini eh kacika kok aneh sih kacika sih yang ini yang ini nah ini nah ini ya yang Nevin biasa kan gini tuh gini lihat Vin kelihatan gak bedanya jadi sini tuh gak sejajar gitu si komplit 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 game cakepan itu apa cakepan ini gitu kalau kacika sih kan kalau yang ini yang ini yang ini tuh dia gitu gitu aja sih bisa dikopas aja gak bisa sih bisa bisa tapi mereka berdua harus digabung pusing gak jadi gini ntar kalau gitu gini Nevin maunya disini kan yang udah ada ya nah berarti kalau gitu kacika opas dari sini hmm bisa sih bisa 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 berarti kacika tinggal nambahin ini sebenernya cuma nanti di bawahnya harus nambah tambahin lagi semua karena si settingnya berubah lagi saya ambil dulu ini tapi kacika punya si backupnya atau mau bikin yang kombin aku terus kacika panuan tunggu ya bikin baru aja new file text file terus kasih nama jangan gitu disini aja online store gitu ya sekarang kacika coba ini bisa kontrol gak sih sebenarnya ya Allah mendingan kalau kacika itu ya lebih baik lebih daripada kurang maksudnya kalau si codingnya mendingan si codingnya itu lebih apa redundan gitu ada beberapa daripada hilang ini sabar aja kacika kopi dulu yang awal dulu ya yang ini kan nevin udah masukin oke ini kacika masukin kopi dulu kopi ke yang final oke kita paste oke terus kita jalanin final aman ya emang gini emang ada pingnya oke nanti nevin rapiin ya kacika berarti yang ini yang image container kacika ngambil dari sini jadi kacika nambahin si produk image container ini nanti ya sabar ini kesini kacika tambahin ke si final nah si final itu kan si CSS nya ada di atas ini kan ada perbedaannya nih biar nevin liat ya ini kan img ya kacika taruh disini ya nah ini kacika tambahin container kan ini container nah liat nevin img yang baru tuh dia kacika paksa 100% 100% ini kan auto kan nah kacika justru gak mau auto dia harus ukurannya sama supaya apa maksudnya iya sih dia menyesuaikan cuman kalau gambarnya gak sesuai kacika pengen dia di center nah tapi kan berarti disini harus kita tambahin lagi disini tuh div nya belum belum sesuai nah berarti image source nya harus kacika tambah jadi ini ntar ya sabar jadi disini tuh kacika harus tambahin div class product ya terus harus pakai ini di dalam source nya semuanya sabar ya jadi gini di dalam div class product nah gini ya udah daftar bandung sih iya gak sih oke belum lah gini sekarang harry potter ya eh dune 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 yang game of france game of france game of france yang ini kan sekarang nanti kacika taruh ini paste oke sekarang gini berantakan dikit kita tap diturunin kita tutup div nya oke liatin fin apa kan sejajar kan sekarang berarti ini juga kan si harry potter itu kita taruh juga paste paste oke jadi kan gak ngulang dari awal awal lagi jadikan bagus well div oke nah kan dia di tengah kan si hang nah si hangger eh iya ya benar juga ya tapi udah benar sih ntar sekarang si hangger games ini buku-bukunya cocok nih sama kacika nih kayaknya cuma kacika belum pernah nonton got eh got belum pernah baca ya harus baca eh katanya rame tapi filmnya sih belum pernah nonton apa kak got got bagus ya game of france game of france kan bukan film tapi filmnya kayak katanya barbar cuman itu bukan film kak itu serius ih game of france ada filmnya tau ih ada kan oh iya serius bener ya serius serius iya ya bener serius serius kacika belum pernah nonton nah udah satu lagi sekarang one piece box belum pernah gak tau ini ini gak tau lot of drinks baca gue nonton lot of drinks kacika baca sama nonton cuman ya gitu game of france oi belum baca oi tapi tamat hebat oi dia mah kalo haripater kacika nonton sama baca tapi baca juga belum selesai sih satu ini lagi buku lagi terakhir ron sabar ih saya ngetik dulu ntar cakep gak ah ya one piece gini kan oke sekarang kalo road of the ring kita tambahin div ini udah deh vin cakep vin udah udah nevin mau ngapain lagi sekarang i'm happy with it now jadi rapi jadi kan si si textnya tuh sejajaran gitu loh gak kayak tadi naik turun-naik turun jadi berantakan yang lain misalnya di delete gak yang mana delete aja iya tapi di save dulu save dulu udah so caranya gimana klik kanan aja ini mau dihapus nih yang ini 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 pindahin apa dia gak suka berantakan udah ini cara nevin-pindahin nih apa ini gak bisa nevin-pindahin ya yang yang dulu yang dulu mana sayang yang dulu kan di delete tadi gak yang ini ya yang tugas-tugas lama oh mau digimanain ya dipindahin biar nanti kalo dijadiin zip itu gak ada berarti nevin tadinya taruh dimana tapi gini ini udah bener kayak gini soalnya ini kan berarti nevin punya workspace kan workspace-nya tuh di dalam visual studio code tuh ini tuh di dalam satu folder jadi proyek yang kemarin mah beda beda folder lagi memang harusnya beda jangan disatuin ya kan disatuin gimana ini tugas yang lama yang mana sayang oh iya tugas yang lama nah taruh ya gimana sih kalo biasanya gini oh kalau kalau saya cikok gue guling dulu sebentar visual studio tuh biasanya gimana sih fin 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 kita mati gak sih oh gak barusan internet ilang ayy sabar yang lama mau dipisah gitu maksudnya fin iya biar nanti pasti ah nih yang ini sama yang style datang si asasnya dan halo bisa bisa gini oh bisa di klik oh ini nomorin folder ya berarti ya escape gak jadi gak jadi bit 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 bro bit bit ini kacikan kasih nama dulu ya si untetail ini eh berarti kalo gitu kan si untetail kacika kan udah di untetail sabar ya kacika nambahin folder aja eh gimana sih ada ada nge-lag nah tapi itu kok di bawah navin ya oh atau gini aja fin oke tadi aja berarti file mau taruh disini nah kan yang baru itu mau di bawah navin atau mau di bawah workspace kan ini kan ini ya yang ini kan 9524 nah kacika mau bikin baru lagi berarti oh ini aja berarti ini aja lah nge-lag ini aneh banget oh ini folder nah eh coba ya misalnya kasih nama dulu old project aja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini masukin ke sini kok gini ya kok dia strukturnya aneh sih fin kok gak mau di luar sih hold on ya sabar ini taruh ya udah-udah gini kacika berarti bikin workspace baru aja deh file sabar ya open workspace from file open folder open recent recent new window add folder itu workspace sama dong kalau gitu itu workspace baru dong sabar gimana sih caranya kacika misalnya mau ya ya sabar sabar ya how look at more work space visual studio old harusnya bisa drag and drop ayuh tunggu baru kacika kacinya gimana sih kan terus tapi kenapa aneh ini fin coba ya open folder add folder ini gak ada add folder loh kalau kayak gini jadinya gimana oke ya foldernya nanti Nanti di nama aja ya. Saya cakap gak ngadu loh. Oh gitu. Kok nge-lag? Ken kok gini? Apa yang terjadi? Dia apa nge-lag? Did I broke? Did I broke it? Kok gini? Ada yang ngangkut? Gini. Tidak ada yang ngangkut. 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 oh oke, iya ya gak bisa caranya oke oke, saya harus itu dulu kontrol berikan saya kontrol, berikan saya kontrol berikan saya kontrol, terima kasih oke, bagus gak bisa caranya folder, oh gak ada berarti gak bisa, cancel kok lagi gini sih ampun udah kalo gitu gini aja ini layout ini kan Cika masukin dulu kesini skip dulu ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita buka yang ini kan, final. Ini kenapa sih jadi di sini? Ini kita, ini. Ini apa sih? Udah kan bisa, Udah rapih. Ini foldernya udah kan Cikarapihin. Gitu gak sih maksudnya? Iya. Oke. Nah, udah. Nanti-nanti tinggal harga udah lah ya biarin dolar-dolaran gini ya. event udah all right reserve, udah menu, udah breakbook. Ini berarti kan kalau saya ditanya, Vin ini, apa namanya? Eh, kepencet. Dia responsif gak? Kita coba di sini. eh, kok gak bisa ya? Eh, sini ya. Nah, bukan. Responsif kan? Kayak yang tadi Nevin coba. Satunya juga responsif kan? Tarah ya, ke Cikarap ini dulu. Kita documentation dulu. All right. Berarti responsifnya adalah. Pas nih, time's up. Cikarap mau mendukin. Aduh, setelah kali. Nah, ini responsifnya adalah ini. Gimana kalau kita gisir, maka dia akan bergeser. Cakep. Gitu deh. Sip. Apa lagi, Vin? What else? Udah. Udah, udah oke. Tinggal Bobo ya. Iya. Vin, Bobo harus bangun. Bagus, makan harus bagus. Karena Nevin sibuknya kayak gitu. Iya. Mama tuh sampai botak loh. Kalau bisa botak tuh udah botak kayaknya. Ngeliat Nevin kayak apa sih. Kalau Cik aja udah coklatnya. Yang sehat ya, bro. Oke. Ini cara Nevin. Sport jadi zipnya gimana? Mau di zip ya? Oh, gini, gini, gini. Oh. Hold on. Sabar sayangku. Kalau di Kak Cika sih bisa di sini. Eh, ntar. Vin, buka itu aja, Vin. Buka di file manager, bisa nggak? Oke, ntar ya. Kalau di Kak Cika tuh tinggal di klik kanan, terus zip. Tunggu. Sabar. Pasang, aku kan juga ada yang lupa pencet apa. Ntar, kembali bisa. Ntar, sayang. How to zip my Visual Studio Code files. Open both CodePen. Hah? CodePen sih. Oh, save as. Oh, save as bisa. Bisa. Coba, coba. Save as, coba. Tapi Kak Cika kok nggak bisa lihat itu zipnya sih? Nggak, nggak. Nunggu. Sabar ya. How to create zip your code from Visual Studio Code. Alah, susah gitu. Oh, harus di zip ya. Nevin punya ini nggak? Punya zip nggak? Apa? File zipper nggak di situ? Save workspace S gitu-gitu bisa nggak ya? Agak bisa loh, nggak bisa. Nggak, 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 nggak. How to zip visual studio code on Windows. Right click. Harus. Oh, nggak bisa dong. How? Zip file. On Windows. Fin, fin. Buka itu dong. File manager dong. File X1. File manager, Nevin mana? Buka folder. Di download, fin. Fin, di download. Di folder download. Cari folder download, terus Nevin bla bla yang tadi, 949 apa gitu. Terus klik kanan zip. Coba buka dulu file managernya. Ada. Tapi nggak di-share ya sama Kak Cika ya? Kak Cika nggak bisa lihat soalnya. I don't see it. I don't see it. Ada nggak sih? Nggak ada. Download, download sayangku. Download. Di download. Bukan nggak. Ini kan yang. Eh, nah itu yang tadi. Oh, dokumen yang atas tadi. Fin, fin. Atas, fin. Yang kuning pojok. Nah itu. Nggak ada, Kak. Hah? Tadi, tapi tadi Kak Cika liatnya di download. Tunggu, tunggu, pinjem, 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 pinjem. Eh, kok malah. Stop. Sorry, sorry. Minta lagi. Sorry, sorry, Fin. Kak Cika nggak pencet. Oke. Tadi itu ya Kak Cika masih asal ngeliat di download, tau di more space-nya. Nggak ada ya? Sorry. Kan yang taruh in-nya. Kan yang taruh in-nya ada di, Dokumen. Di Dokumen. Eh, ya di Dokumen ya. Tapi tadi depan. Ah, iya bener sih ini. Kok nggak ada tapi. Iya sih bener, Fin, bener. Oh, ini, Fin. Ini. Yang table itu, Ed. Bukan, bukan. Ini apa? Table. Ini. Sabar. Details. Ini kan. Ini, Fin. Ini deh. Eh, tapi isinya itu ya. Kok gitu sih? Kak Cika bingung. Eh, mau gimana? Tapi setau Kak Cika sih bisa di klik kanan harusnya. Oh, ya. Where? Where else is war to be of God safe while in my windows that I cry? Oh ya, Kak Cikok Punya ini ada di mana? Oh ya, ya sudah pasti ada di itu sih How do I add workspace ya? Ya Allah, pusing Oh ini Kak Cikok biar aja berantakan Eh, Vin? Udah? Aman? Mau dicoba dulu Kak Cikok bisa bantuin gimana? Biar aman Belum bisa ke zip ya? Eh, kenapa kru dong Kak Cikok berantakan gini? Ngomong berantakan Bah salah, harusnya gini Nah Mau gimana? Ini kenapa tuh kena untitled workspace? Untitled workspace tuh apa? Untitled berarti emang di Visual Studio Code itu bisa di-rename Nah, itu aja di zip Atau bisa nggak di-rename? Ini nih, untitled workspace Nah itu coba klik Itu bisa nggak di-rename? Kau nggak bisa kan? Kau nggak tahu udah Nanti, hold on Itu namain folder ya Saya cari dulu ya How to in-rename workspace Ah Bukan orang lain juga kena nggak tahu lagi Oh Oh, bisa-bisa, Vin Di-save as aja Coba pinjem Pinjem, Vin Oh, mana tadi? Klik ya ke sini tapi Untitled workspace Ini nggak Hah Devin, klik yang mana tadi? S-save asnya di itu belum Eh, bukan Di workspace-nya bukan Eh, Kak Jika kontrol coba pinjem, Vin Oke, thank you Sareh, gemes gue Coba ya Berarti di sini Ini klik kanan Ini gini aja save as Gini Oh, gini aja Vin udah save as Itu workspace-nya nggak? Itu workspace-nya Iya, Kak Tanya mau nggak save workspace-nya? Oh, iya Ya, Kak Tuh, udah Ini kan jadi ini kan Workspace-nya Iya Nah, terus dia ada di mana? Ini koteng Dia tuh ada di mana sih Sebenarnya barang-barangnya Wah, kotor kok nggak bentuk, Kak Gambarnya Oh, iya Gara-gara dirubah, kan? Coba di Di-andu aja Iya, ntar, coba Ntar, coba Gara-gara workspace-nya dirubah Jadi tahunnya, Vin harus di-rearrange lagi Iya, kalau mau di-andu aja Bisa kok mau tuh Ini ada Ini apa sih? Close aja Ih, nggak bisa nge-like, Kak Ada nih Tapi bisa nih Vin yang sebelah kiri, mah Aman sih harusnya Dia nge-glitch dikit Gara-gara Gara-gara Gimana sih? Gimana sih kan? Wah Sorry, Vin Internet lagi hujan Jadi jelek banget ya Tolong ya Maaf ya Astagfirullahaladzim Internet Oke, tenang Yang mana, yang mana Tunggu Jadi, workspace-nya tuh yang paling atas Nah, di dalam workspace tuh Nevin punya dua folder Yang old sama yang baru Nah, Nevin tuh mau nge-zip yang mana? Kayak, kalau kata Kak Chika Jadi, ini tuh Lihat, Nevin Ada workspace Di bawah workspace ada folder Dalam folder ada dua folder lagi Jadi, ini tuh layering Nah, yang kita harus pikirin Kenapa jadi ada dua ya? Ya, aduh lah Selama masih jalan mah Yang kita masih pikirin tuh Nge-zipnya sekarang Cari di Berarti kita harus cari Iya Di itu dimana sih Dia nyimpannya air Ya Allah Kalau Kak Chika sih Gak punya workspace Kacau emang hidupnya Ini Kak Chika Punya ada grup-grup Edan loh Ini gak tau apa lagi grup tuh Bisa clone repository juga lagi Ya Allah Gak ngerti demikian lo Harus bikin gak ya? File Udah Gimana? Save-end gak bisa ya Nge-zip kanan Gak bisa juga Nah, kalau Kak Chika tuh Bar-barnya adalah Dia tuh ada di Home Nah, tapi gak punya Offspace Kak Chika Terus tinggal Harusnya tinggal di Zip aja Oh, gini gini Nah, udah Bisa? Bisa Nah Nakap Sip Aman, Fir? Benar? Oke Oke Looking good lah Sip Em Em Perlu Zip Nah Sekarang Nah Coba cara cari Itunya Fin Di folder-nya Coba Ada gak? Terus di Klik kanan Kalau Gak keliatan Ayy, Kak Chika I cannot see it Nevin kayaknya Gak share Itu deh Folder Oke Oke Open Kacika lagi baca dulu Open dengan Workspace Open folder Coba Ip folder Nah Sekarang ini gimana? Eh, mencari Rename file-nya Berdampak gak? Iya Iya lah Eh Harusnya sih Kalau dia masih Di dalam Workspace-workspace Si Visual Studio Code Dia menyesuaikan sih Fin Tapi kalau ini Merah ini ya Oh iya Nevin nganti Nama tuh Lihat online story tuh Jadi Oh gak apa-apa sih Buka lagi aja Fin Ini jadi gak ada Karena Nevin bukanya yang lama Coba buka lagi Yang Nevin Rename Gak apa-apa Nah Iya Buka 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 Yang lama Dia hapus aja Bukan yang ini sayangku Ini Nevin Buka yang ini Salah Nah itu Yang merah tuh Buka baru aja Nah itu Eh Mana Nah udah Aman 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 Soalnya tadi dia Editornya Nah sekarang Kalau mau di Itu Coba buka di Itu Di file managernya Ada gak Oke Oke Gimana ya Oke Gimana ya Ada sekarang nih Itu Folder Nah itu Coba klik Coba klik Anven Terus Ada kan Nah 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 Udah Dapat Oke Udah aman Berarti aman Kita beres Boleh Nevin boleh Nevin boleh bobo Oke Terus 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 Selamat bobo Isyarat yang Bagus Dadah See you soon Terus 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 Sama-sama Dadah Nevi Bye Terima kasih.